Pendaftaran pasangan calon Pilkada Jakarta masih sekitar 2 bulan lagi, yaitu tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Sejauh ini baru dua nama besar yang mencuat dan ramai menjadi perbincangan publik. Anies Baswedan menjadi calon pertama yang sudah diusung secara resmi oleh PKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Sementara PKB belum resmi walaupun wilayah Jakartanya sudah menyerahkan nama Anies. Nama yang mencuat kedua adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Sejauh ini belum ada parpol resmi yang mengusungnya, tapi nama RK Santer diberitakan akan diusung Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran pada Pilpres lalu. Kentalnya persaingan dua kubu pengusung Anies dan RK mengesankan pemilihan Gubernur Jakarta November nanti serasa pemilihan Presiden lalu. Pemirsa, akankah Anies Baswedan bertarung dengan Rituan Kamil di Pilgub Jakarta dan sejauh mana kekuatan dukungan parpol kepada kedua kandidat? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Sudah terhubung bersama kami, jurubicara PKS Ahmad Mabruri dan ada juga Ketua DPP Partai Golkar dan Dev Laksono. Selamat malam, Bung Dev dan Bung Mabruri. Baik, sehat ya? Oke. Saya ke Bung Dev terlebih dahulu. Bung Dev ini kalau misalkan dari kubu PKS ataupun PKB ini sudah menyantumkan nama yaitu Anies. Sementara di kubu Koalisi Indonesia Maju ini masih tanda tanya kira-kira siapa yang akan diusung namanya? Kalau misalkan menurut Anda untuk KANS dari RK sendiri ini seperti apa? Ya, ini mohon maaf nih saya kecelain nih saya pikir lagi mau bahas soal PDN sama penampilnya judi online dengan pencurian data. Tapi taunya banyak bahas Pilkada. Soalnya saya ini sekarang ini masih lagi kabur sebentar dari ruangan rapat komisi 1. Kita lagi bahas soal PDN dengan Kominfo dan BSSN. Baik, tapi kita rupanya temanya soal Pilkada DKI. Nah, kalau sikap Gold Cup tentang Kang Emil, apakah itu untuk BKI atau untuk Jawa Barat, kita menggunakan metode scientific untuk menentukan calon-calon kita. Semuanya kita menggunakan survei yang dilakukan secara serentak selama beberapa tahap. Ya, sekarang ini baru lagi pelaksanaan survei tahap kedua. Nah, dan ini kan dilakukan secara masif seluruh Indonesia. Nah, dari hasil yang survei pertama, Kang RK itu tertinggi di Jawa Barat. Lebih dari 60 persen elektabilitas beliau untuk di Jawa Barat. Nah, kalau untuk di DKI, hasilnya itu berbeda jauh dengan hasil di Jawa Barat. Nah, jadi kalau ditanya untuk Kang RK akan ditaruh kemana, ya kalau ditanya sekarang, jawaban saya itu ya suara dia itu tertinggi untuk di Jawa Barat. Nah, hanya bisa katakan sejauh itu. Kenapa? Karena kita belum memutuskan untuk beliau itu akan ditaruhkan di Jawa Barat ataupun di mana. Nah, karena ada banyak kesempatan dan tawaran juga untuk beliau. Nah, jadi nanti setelah survei yang tahap dua selesai, insya Allah selesai awal bulan Juli, masuk secara nasional. Ya, kita masih ada waktu sampai dengan tanggal 27 ya, kalau nggak salah. Kan pendaftaran itu ditutup tanggal 28 ya, jadi sampai dengan tanggal 27 Agustus kita masih mempunyai waktu. Lalu kalau ditanya, waktunya kan sangat pepet dari mulai penerima putusan itu sampai dengan pemilihan keadanya. Nggak masalah, karena yang akan kita calonkan itu pasti sudah memiliki elektabilitas yang tinggi. Baik, berarti kan masih dalam proses menunggu tahap survei kedua. Tapi yang menarik adalah tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk survei pertama, ini kan nama RK lebih dari 60 persen, ini sangat besar di Jawa Barat. Tapi kenapa namanya ini justru ramai dia diusung di Jakarta? Ini kenapa, Bung Dev? Ya, itu dinamika politik aja. Nggak masalah. Memang karena nama dia kan sudah masuk tokoh nasional bahkan. Dia sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sudah mengglobal. Terakhir saja mendapatkan penghargaan dari sejumlah kampus-kampus internasional. Dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman. Banyak lembaga-lembaga, baik NGO ataupun juga lembaga pemerintahan memberikan penghargaan akan hasil karya beliau. Jadi kalau misalnya namanya disebut di dua tempat, itu berarti menunjukkan memang kemampuan dan keberhasilan beliau dalam melaksanakan tugasnya. Tapi, Bung Dev, apakah jangan-jangan ini RK maunya justru di Jakarta? Ya, kalau maunya Pak RK itu kan pasti maunya menang. Kalau ditanya maunya, pasti maunya menang. Nah, kalau ditanya maunya menang, ya paling tinggi kemungkinan itu ada di Jawa Barat. Kalau kepastian dari Partai Golka sendiri untuk mengumumkan siapa yang diusung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta ini kira-kira kapan? Ya, makanya batasnya kan sampai dengan akhir Agustus, ya itu kan pendaftarannya. Tapi, saya yakin jauh sebelum itu pasti sudah diputuskan. Nanti biar Pak Ketua Umum kami yang menyampaikan sendiri. Baik, sekarang saya ke Bung Mabruri. Bung, ini kalau misalkan dari sisi PKS sendiri kan sudah mantap nih memilih atau mengusung nama Anies Baswedan. Sedangkan dari Koalisi Indonesia Maju ini masih tanda tanya. Menurut Anda, apakah dari Koalisi Indonesia Maju ini masih mencari-cari sosok yang bisa menyaingi Anies? Jadi begini Mbak Rista, Pak Anies ini kan gubernur Jakarta Incamban. Kemudian Pak Ritwan Kamil, gubernur Jabat Incamban. Jadi, yang namanya Incamban itu biasanya kemungkinan menang itu lebih besar di daerahnya masing-masing. Jadi, saya pikir kalau teman-teman Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan, ya memang harus berhitung benar dengan Incamban Pak Anies Baswedan. Jadi, saya pikir ya betul kalau memutuskan. Karena berat, Pak, melawan Pak Anies Baswedan ini. Apalagi tadi perindu sudah datang ke PKS. Nah, perindu ini kan kita lihat ya walaupun di DPR tidak ada, tetapi di Jakarta ada kursinya. Dan tadi sudah merapat dan ini menunjukkan isarat bahwasannya partai-partai sudah mulai mengunjungi PKS. Begitu, Mbak Ritwan. Baik, selain perindu ini kira-kira kalau misalkan dari hubungan dengan PKB sendiri, bagaimana? Karena PKB hingga saat ini kan belum valid gitu. Belum memastikan bahwa untuk mengusung nama Anies di Pilgub DKI nanti. Ya, PKB teman-teman masih menunggu keputusan dari Pak Muhammad Iskandar ya. Beliau masih ada di Tanah Suci, ya nanti insya Allah pulang kita akan cilat berakhir. Biasanya kalau sudah ketemu itu hubungan akan lebih cair, ya kemudian lebih buyuk. Apalagi kemarin kita ada di koalisi perubahan bersama-sama dengan Nasdem. Artinya dengan PKS, kemudian teman-teman di Nasdem, dan kemudian ditambah PKB ada perindu. Saya pikir sudah cukup untuk mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Baik, Bung Mabruri ini yang menjadi pertanyaan halayak ramai. Ini kalau misalkan dari PKB sendiri kan ingin memasangkan Anies dengan Kaisang. Sementara PKS sendiri sudah mengumumkan bahwa Anies akan berpasangan dengan Sohibul. Nah ini kira-kira untuk penyatuannya melebur ideologi dari kedua partai ini seperti apa? Tahan dulu, Bung Mabruri, karena Anies Room akan segera kembali. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Anies Room. Pemirsa masih ada dua narasumber kami, yaitu Ahmad Mabruri, jurubicara PKS, dan Dev Laksono, jurubicara Golkar. Bung Mabruri, masih bersama kami? Mati, mati saya. Baik, Bung silakan dijawab pertanyaan yang sebelumnya, Bung. Kalau misalkan PKB ingin memasangkan Anies dengan Kaisang, sementara PKS sudah mengumumkan memasangkan Anies dengan Sohibul. Nah ini bagaimana untuk menyatukan kedua ideologi ataupun idealis dari kedua partai ini? Jadi waktu untuk komunikasi kan masih cukup panjang ya. Tadi Bung Dep bilang pendaftaran mulai di bulan Agustus, artinya masih ada waktu sekitar 40 hari lebih. Artinya kita komunikasi aja ya. Di politik itu, enggak ada yang enggak bisa diputuskan kalau kita tunjuk bareng. Tanya Bung Dep, semua permasalahan itu, itu bisa selesai sebenarnya di politik. Enggak ada yang mau di DPR, mau di partai, mau di apa. Jadi mau urus orang dan kala macam. Pilpres kemarin, ya, juga di akhir-akhir baru diputuskan. Dan banyak dramanya. Nah, yang menarik adalah nanti adalah drama-drama menjelang pendaftaran. Jadi nanti kita lihat aja, ya apakah Anies Sohibul atau Anies Kaisang. Begitu. Berarti dengan kata lain, Anda ini ingin menyampaikan bahwa Kim juga bisa dikatakan ini tidak solid, begitu? Bukan tidak solid. Yang namanya komunikasi itu, tidak ada yang, wah harus begini, lo enggak boleh begitu. Di politik enggak ada begitu, Mbak. Masih cair berarti ya? Cuma harus, ya, harus fleksibel. Kalau tidak fleksibel, kita nanti ditinggal sama orang soalnya. Pengalaman-pengalaman kita, ya, sebenarnya harus fleksibel. Ya, itu namanya politik. Kalau yang harus, yang mesti, itu namanya fisika atau matematika. Baik, sekarang saya ke Bung Dev. Bung Dev, ini kalau misalkan nanti akhirnya Golkar menyampaikan bahwa Rituan Kamil akan berkontestasi di Jakarta. Lantas untuk wakilnya nih, kira-kira siapa? Ya, enggak tahu lah. Nah, bagaimana mau bicara wakil, orang gubernur aja belum putus, Mbak, sabar dulu. Ini aja PKS sama PKB yang sudah sepakat ngomong gubernur, wakilnya masih berbeda. Gitu kan, satu Pak Sohibul, yang satu Mas Kaisang. Nanti tahu-taunya tiba-tiba pas pendaftaran, yang didaftarkan Sohibul Kaisang lagi. Kita kan juga enggak ngerti. Siapa tahu kan sudah ada obrolan warung kopi nih, Bung Dev nih. Ada nama-nama untuk yang mewakili? Belum, belum. Belum, belum. Kita, kembali lagi yang tadi saya sampaikan. Ini kan masih secara sistematis dan secara sainsifik. Jadi, data masih kita kolek, kita masih survei terus, agar kita mencalonkan yang pasti menang. Jangan kita itu masih gambling, jangan masih kita bilang, wah masih 50-50, kemungkinannya ada, terditipis. Oh, jangan. Kita sekarang ini dengan teknologi yang ada, dengan ilmu yang sudah kita miliki, pengalaman yang cukup banyak. Kalau kita mencalonkan orang, kita menang. Jangan kita masih gambling-gambling akan sesuatu hal yang belum pasti. Bung Dev, ini kan berarti masih gambling, masih 50-50. Ini kira-kira dari Kim sendiri masih solid enggak? Kim itu konsepnya solid terus ke depan. Jadi, lepas kemarin kita berhasil memenangkan capres kita, Partai Golkar berhasil mendapatkan tambahan 17 kursi, lalu kita juga di sejumlah daerah, ini kita harus satu paketkan, semaksimal mungkin. Kita utamakan paket dari Kim. Tinggal kita sesuaikan calonnya, nah nanti kan kita remukan di masing-masing wilayah, tiap-tiap daerah, kita kembalikan kasus survei. Jadi, jangan ego sektoral atau ego individu, tapi kita harus lihat kepentingan yang menyeluruh. Itu yang harus diutamakan dari semuanya. Baik, sekarang saya ke Bung Mabru Ribung. Ini sejauh mana PKS yakin Anies dan Sohibul ini akan melenggang hingga ke pendaftaran nanti? Kita kalau sudah punya niat, sudah punya tekad, kita coba ikhtiakan. Mudah-mudahan Allah meridoi. Kalau orang PKF itu begitu. Kalau Allah meridoi, ya insya Allah kita akan maju bersama. Begitu, Mbak Risa. Lantas untuk persiapannya, jika nama yang nantinya diusung oleh Kim, ini ternyata nama baru yang bisa dikatakan rival yang setara dengan Anies. Nah ini persiapannya seperti apa nih? Pak Anies ini sudah lima tahun mimpin Jakarta. Dia sudah tahu persis, ya, seluk beluknya. Bahkan, ya, birokrat-birokrat di Jakarta juga sudah bekerja lima tahun. Jadi dia, biasanya nih, Mbak, ya, kalau birokrat sudah senang dengan pemimpinnya, biasanya nggak usah disuruh, ya. Mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan politik, ya, dalam tanda petik, ya, karena petawai negeri tidak boleh. Tetapi, ya, semua elemen, relawan, ya, kemudian komponen-komponen yang kemarin di Pilpres sudah berjuang menyuksarkan Anies, itu nanti akan bergerak dengan sendiri. Jadi, kita tinggal mengumpulkan kembali, ya, semangat mereka, dan mudah-mudahan sampai di pendaftaran dan sampai di kontestasi pada November nanti. Begitu. Baik, terima kasih banyak kata sewaktunya, Bung Mabruri dan juga Bung Dev. Berarti, hingga saat ini, ini belum ada kepastian apakah nantinya dari Kim akan mencalonkan RK atau tidak, dan juga dari kubu PKB dan PKS ini juga masih cair, ya, untuk membicarakan dari nama yang diusung. Baik, terima kasih banyak kata sewaktunya. Bersama kami, salam sehat.